Hai gua parah si Garena ngeluarkan baju bola lagi guys ya nanti kita bakalan spin baju bola ini guys dan juga kita bakalan review es kepal ini cuy yang top-up 100 diamond guys ya Nah kalau kalian penasaran simak terus video ayo yo 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 what's up guys welcome back to my channel again with me Darul Firman seri channel Dauna ID ya jadi pada video kali ini gua masih memainkan lagi yaitu game Free Fire Battleground ya guys ya dan pada kesempatan kali ini gua bakalan nge-review guys ya nge-review skin es kepal dan juga bakalan ngeborong baju bola guys ya enggak ngeborong sih cuma nge-spin doang nah tapi sebelum video ini dimulai alangkah lebih baiknya jika kalian berikan like dan juga subscribe-nya ke channel ini guys dan jangan lupa aktifkan icon lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari gua bocoran terbaru dan informasi seputar game Free Fire oke lah ditonton ya videonya sampai habis disini kita langsung aja top up 100 damage ya dan kita bakalan mendapatkan skin es kepal terbaru cuy nah disini sekarang gua sudah di loading screen cuy ya disini kita langsung aja klik mulai cuy disini gua tadi habis top up 200 diamond guys ya dan untuk event top up es kepal itu cuman 100 damage jadi gua lebih 110 guys ya Nah disini demon gua sudah 224 cuy yang awalnya itu cuman 14 guys ya Nah disini kalian bisa lihat congratulations guys ya di sini ada gua dapet wolfrah dan juga es kepal cuy skin es kepal jadi gua kemarin give wolfrah itu gua masih gua sendiri belum punya wolfrahnya cuy ya jadi untuk kalian aja tuh guys ya dari sekarang gua baru top up cuy gua lebih mentingkan subscriber dulu daripada diri gua sendiri guys ya dan disini kita mau nge-spin cuy ya di sini kita bakalan langsung aja nge-spin Soccer Royal guys ya namanya itu Soccer Royal dan isinya itu hadiahnya baju bola baju bola gitu guys ya kaos bola celana color bola juga cuy ya disini enggak usah pakai basi-basi cuy ya langsung aja kita spin guys gua sih berharapnya dapat celana bola cuy ya yang yang warna merah biru dan juga hitam cuy nah disini kita dapat fragment-fragment doang guys ya dan sini kita dapat celana merah dan juga hitam cuy lumayan gc200 demon dapet jual celana tapi sayangnya bajunya enggak dapet cuy tapi enggak papa guys ya kita cuma punya demon segitu ya jadi cuma satu kali aja spinnya guys nah disini gua langsung aja ngekombinasikan celana bola tadi dengan baju-baju gua yang ada default guys ya nah disini gua sudah ada default guys ya jadi sini kita mau pakai kepala Artic Blue cuy terus Masker Artic Blue guys ya di sini gua pakai konflik yang Artic Blue warna merah guys ya Nah kira-kira kita pakai yang kayak gini guys ya Nah disini kepala Artic Blue bandel bajunya Street dan celana bot kesya di sini tadi kan kita sudah top-up 100 diamond cuy ya itu mendapatkan skin es kepal terbaru dan langsung aja kita review skin es kepalnya guys nah disini kita pasang es kepalnya cuy nah disini kalian bisa lihat kesya warnanya itu merah hitam dan juga ada kuning-kuningnya di tengahnya cuy di tengahnya itu ada gambar kayak perisai power gitu cuy dan di pinggir itu ada warna hitam hitam hitamnya guys nah untuk es kepalnya kira-kira seperti ini guys ya kalau pakai grafik standar cuy di sini gua ngelag banget guys ya Nah disini Mari kita hancurkan es kepalnya dan lihat efek retaknya cuy ya di sini efek retaknya kira-kira warna apa guys ya Nah ternyata efek retaknya itu ini berwarna hitam cuy sama aja kayak es kepala enggak pakai skin ya guys ya dan menurut kalian gimana guys ya kalian kasih nilai lagi dari 1-10 kalian nilai berapa eskin es kepali ini cuy Nah okelah langsung aja kita review celana botnya guys ya Nah disini kita emotin dulu musuhnya cuy disini kita udah udah dalam game dan ada musuh get mampus pecah tak kau ya di sini pecah balanya dia cuy nah jadi ini jadi skin penyemangat aja guys ya sebenarnya celana botnya nggak ngaruh apa-apa cuy cuman jadi penyemangat gitu guys ya kalau kita semangat skill kita akan bertambah ya guys ya kalau kita nggak semangat ini bakalan nggak jelas gitu cuy nah sekarang kita skip disini gua sudah ada di makhluk tower jenis ada orang guys ya mampus kenok dia cuy kita n aja langsung guys ya sini kita naik cuy kalau kita turun dulu guys itu ada orang guys ya kita langsung kabur cuy ya kita tunggu dia naik guys masih es es kepal pesti nah kan pasti masang es kepal cuy kita tunggu dululah itu es kepal udah retak guys yang enggak kena kita nembak apa coba dan sini kena satu guys langsung jamsut lagi kena dua dan kita kena tembak cuy langsung terkenak down dan itulah mungkin segitu aja review-review dari gua cuy ya kalau kalian suka di like kalau nggak suka di dislike guys ya dan jangan lupa pencet subscribe yang warna merah kalau kalian belum subscribe guys gua darut furman siapa me dulu see you next video and terima kasih